Jadi Zihara punya peran yang penting buat teman-teman tahu bahwa kita belajar banyak hal bahwa melihat masa lalu kita juga harus mengalami, menjumpai itu langsung. Kompaknya pun di dalang panjang emas, dalang pertama Mataram. Pembangunan ini dibuat tahun 1665, bukit 1668, jadi tiga tahun. Saya sering ke makam ini karena kebetulan saya juga masih terah di Juru Kiting. Sebelum belajar tentang wayang, pasti belajar dulu tentang sejarah wayang. Pasti akan berkaitan dengan panjang emasnya, termasuk juga perubahan-perubahan fisik wayang dari wayang yang tangannya pendek jadi panjang, termasuk gubahan dari simbah panjang emas. Di sini juga kita mendapatkan ketentraman setelah kita dikir, terus tafakur. Sepertinya dalam memainkan wayang atau mengingat-ingat cerita wayang itu akan lebih mudah. Saya mengapresiasi sekali ya, ini teman-teman Lesbumi, lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia. Dalam rangka momentum hari santri nasional mengawali rangkaian kegiatannya dengan ziarah makam seniman. Ini penting karena Lesbumi ini seniman yang santri atau santri yang sedang belajar menjadi seniman. Karena salah satu cati diri ya, proses menjadi santri itu mengakui dan menghormati leluhur. Kepada asal-usulnya merasa bahwa kita ini hanya generasi yang melanjutkan. Meneladani para leluhur dan berusaha menjaga dan mengembangkannya. Nah ini sangat penting lah mudah-mudahan dengan ziarah makam seniman pada kali ini. Dan diawali dengan makam ziarah ke Kipanjang Mas yang merupakan seniman dalang pada zamannya. Yang melanjutkan cara dakwahnya Wali Songo dengan menggunakan media wayang. Wayang itu juga bagian dari sejarah kesenian kontemporer kita. Jadi ini wayang ini merupakan induk ibu dari banyak sekali kesenian, cabang-cabang kesenian. Bahkan kita tahu di zaman modern, dunia perfilman kita, sejarah film kita, para pelaku, sinias-sinias kita juga awal mulanya meletakkan diri mereka sebagai anak wayang. Jadi mereka terinspirasi untuk menggali bahwa sejarah kesenian kita juga berakar pada tradisi dan sejarah kita. Kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!